Hai, jumpa lagi dengan Begurung. Kali ini kita akan belajar mengenal kerucut dan perumus volume. Nah, seperti apa dan bagaimana? Ayo kita simak video berikut ini ya. Wah, es krim ini kelihatannya enak sekali. Siapa di antara kalian yang suka es krim? Nah, di sini kalian lihat corn dari es krim tersebut bentuknya seperti apa ya? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Corn es krim ini bentuknya seperti sebuah bangun ruang. Apa ya nama bangun ruangnya? Ya, benar. Corn es krim ini bentuknya seperti kerucut. Nah, mirip kan? Nah, selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat kerucut ya. Inilah sifat-sifat kerucut. Yang pertama memiliki dua sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan juga selimutnya. Nah, sifat yang kedua memiliki satu rusuk. Kemudian sifat yang ketiga tidak memiliki titik sudut, tetapi ia memiliki titik puncak. Sekarang kita akan belajar mencari volume kerucut. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah bangun ruang tabung dan juga sebuah bangun ruang kerucut. Coba kalian lihat dengan seksama. Apakah ada kemiripan? Anak-anak, gambar ini adalah tabung dan kerucut. Keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama ya. Lalu, volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama. Nah, coba kalian perhatikan ini ya. Ini adalah alas dari tabung, bentuknya lingkaran. Nah, ini adalah alas dari kerucut. Sama ya, bentuknya. Jika jari-jarinya sama, maka ukuran alasnya juga akan sama. Kemudian di sini, tinggi tabung itu sama dengan tinggi kerucut ini. Nah, jadi di sini keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama. Nah, sehingga volume kerucutnya itu adalah sepertiga dari volume tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama ya. Nah, berikut ini adalah rumus volume kerucut. Anak-anak, perhatikan gambar kerucut ini ya. Di sini, alas kerucut bentuknya lingkaran. Lingkaran ini memiliki jari-jari, yaitu R. Dan ini adalah T. T ini merupakan tinggi dari kerucut. Nah, kemudian bagian ini adalah bagian S. S itu adalah selimut. Nah, jika dirumuskan, maka volume kerucut itu sama dengan 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, atau bisa juga dijabarkan seperti demikian ya. Volume kerucut itu sama dengan 1 per 3 dikali luas alas. Karena alasnya berupa lingkaran, maka luas alasnya adalah Vr kuadrat. Baru kemudian kita kalikan dengan tingginya ya. Nah, berikut ini adalah keterangannya. V itu sama dengan volume, R sama dengan jari-jari alas, T itu sama dengan tinggi kerucut, dan V ini adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya itu adalah menekati 22 per 7 atau 3,14. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian harus ingat ya rumus berikut ini. Oke, supaya kalian lebih paham, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, berikut ini hitunglah volume kerucut yang ada di bawah ini. Di sini sudah ada sebuah kerucut. Kerucut ini memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi kerucutnya 12 cm. Nah, seperti ini penyelesaiannya ya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, R atau jari-jarinya 7 cm, T atau tingginya itu 12 cm. Nah, anak-anak berikut ini adalah rumusnya. Volume kerucut itu sama dengan 1 per 3 luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu kan berupa lingkaran ya. Jadi, di sini adalah luas dari lingkaran. Lalu, kita masukkan kembali ke dalam rumusnya. V sama dengan 1 per 3 dikali 22 per 7 dikali jari-jari, yaitu 7 dikali 7, baru kemudian dikali 12. Jadi, volumenya itu adalah hasil kali dari ini semua ya, anak-anak. Hasilnya yaitu 616 cm kubik. Nah, ingat ya, kita di sini pakai kubik karena kita mencari volume. Selanjutnya, latihan soal yang kedua ya. Coba kalian hitunglah volume kerucut di bawah ini. Coba kalian perhatikan kerucut berikut ini ya. Di sini, alasnya yaitu yang berupa lingkaran memiliki diameter 14 cm. Jika diameter 14 cm, berarti jari-jarinya berapa ya? Ya, benar sekali. Jari-jarinya adalah 7 cm. Karena diameter dibagi dua itu sama dengan jari-jari. Nah, sedangkan tingginya itu adalah 18 cm. Berikut ini adalah penyelesaiannya ya. Kita masukkan diameter sama dengan 14 cm. Jadi, jari-jarinya itu adalah 7 cm. Kemudian tingginya 18 cm. Nah, kita masukkan ke rumusnya ya. V kerucut atau volume kerucut sama dengan 1 per 3 dikali Vr kuadrat dikali T. Nah, berikutnya kita langsung masukkan lagi. V atau volume sama dengan 1 per 3 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 18. Jadi, volumenya adalah titik-titik cm3. Coba kalian hitung dengan mandiri ya. Berapa sih hasilnya? Lalu kalian tuliskan di tempat yang sudah disediakan ya. Latihan soal berikutnya, hitunglah volume kerucut di bawah ini. Di sini ada sebuah kerucut anak-anak. Jari-jarinya adalah 10 cm. Dan tinggi 9 cm. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti ini ya. Kita masukkan R atau jari-jarinya sama dengan 10 cm. Sedangkan T tingginya adalah 9 cm. Maka, kita masukkan ke rumusnya ya. V kerucut itu sama dengan 1 per 3 dikali Vr kuadrat dikali tinggi. Nah, selanjutnya penjabarannya seperti ini anak-anak. V-nya ini kita gunakan 3,14 ya. Karena jari-jarinya itu merupakan puluhan. Sehingga kita mudah untuk mengalikannya. Nah, di sini jadi volumenya sama dengan 1 per 3 dikali 3,14. Dikali 10, dikali 10. Kemudian dikali dengan 9. Nah, berapa volumenya anak-anak? Coba kalian hitung ya. Ini semuanya. Sehingga kalian akan menemukan volumen dari kerucut berikut ini. Kalian isikan di tempat yang sudah tersedia ya. Nah, sekarang kita akan masih berlatih. Kali ini kita berlatih soal cerita. Diketahui diameter alas sebuah kerucut 14 cm. Dan tingginya 21 cm. Hitunglah volumen kerucut tersebut ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. Kita masukkan terlebih dahulu. Di sini ukurannya D atau diameter itu sama dengan 14 cm. Itu artinya R atau jari-jarinya adalah 7 cm. Sedangkan tinggi itu adalah 21 cm. Sehingga untuk volume kerucutnya kita masukkan kerumusnya ya. 1 per 3 dikali V R kuadrat dikali tinggi. Jadi 1 per 3 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 21. Di sini kita menggunakan V-nya 22 per 7 ya. Karena di sini R-nya adalah kelipatan 7. Sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, anak-anak tinggal kalian kalikan saja ya semuanya. Sehingga kalian akan mendapatkan volume dari kerucut tersebut. Nah, ini adalah soal yang kedua. Sebuah kerucut memiliki alas seluas 176 cm persegi. Tentukanlah volume kerucut tersebut jika tingginya 18 cm. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. Kita masukkan terlebih dahulu ukurannya. Luas alasnya sama dengan 176 cm persegi. Ini adalah luas alas lingkarannya ya. Tingginya 18 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. V kerucut atau volume kerucut sama dengan 1 per 3 dikali V R kuadrat dikali tinggi. Nah, V R kuadrat ini merupakan luas alas ya. Jadi, kita langsung masukkan saja ya volume sama dengan 1 per 3 dikali 176 dikali 18. Nah, kalian coba hitung ya berapa hasilnya. Nah, kemudian kalian akan mendapatkan berapa volume-nya. Kalian tuliskan di tempat yang sudah tersedia ya. Nah, Alhamdulillah anak-anak. Pembelajaran kita kali ini tentang kerucut dan bagaimana cara mencari volume kerucut sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube channel Guru Mandiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.